Kalian adalah sebaik-baik golongan yang dilahirkan, yang dikeluarkan, yang dimunculkan di tengah-tengah masyarakat. Mengapa? Karena ta'amur na'il ma'ruf, betang ha'u na'il mungkar. Karena kalian saling ha'amur ma'ruf, saling na'i mungkar. Salah satu fungsi fasol adalah menjadi alasan, menjadi ilatnya, bermana karena itu. Ini wasol semua ini, nanti khudil afwa jumlah filiahnya, wa'amur bil urfi, umur ini jumlah juga, pakai wawatoh namanya, di wasol ya, digandeng. Wa'arif anil jahil, narif, jumlah juga, digandeng dengan jumlah sebelumnya pakai wawatoh ini. Berpaling ya. Wa'arif anil jahil, nasaking pira-pira wongkampudu. Wa'arif anil jahil, nasaking pira-pira wongkampudu. Wa'arif anil jahil, nasaking pira wongkampudu. Wa'arif anil jahil, nasaking pira-pira wongkampudu. Iku ba'duhum utawi setengai al-mu'minun wal-mu'minat. Iku ba'duhum utawi setengai al-mu'minun wal-mu'minat. Iku awliya uba'din, piro-piro kekasihye setengai. Kekasih itu maksudnya menolong ya. Bukan kekasih, pacar itu bukan ya. Bukan mu'min laki-laki dan mu'min perempuan, satu dengan yang lain, itu kekasih. Saling pacaran, enggak apa-apa pacaran. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya, saling menolong. Satu dengan yang lain, saling menolong. Apa bentuk pertolongannya? Ya murna bil maruf, wa'yan hauna dil mungkar. Ya murna perintah sopa muminun muminat ya, atau ba'duhum inu. Ya murna perintah sopa ba'duhum, wa'yan hauna lan nyekah sopa mongkar. Minuk sopa ba'duhum ya, muminun muminat. Amil mungkari saking setengai. Saking barang mungkar. Wa'yan hauna lan nyekah sopa muminun muminat. Amil mungkari saking barang mungkar. Wa'yan hauna nyekah sopa mungkari saking rohmat. Wa'yan hauna nyekah sopa mungkari saking rohmat. Saking rohmat ya Allah. Dan laknat. Maknanya dan laknat itu ditoakan saking rohmat ya Allah. Sofa'al ladina wa'angakeh. Kalfarukan kufur sofa'al ladina. Min bani isro'ila saking bani isro'il. Halalisa ni Dauda yang ngata selisa Nabi Daud. Wa'isabni Maryamalan Nabi Isa. Wa'isala Nabi Isa ibn Maryamakan dati putrane Siti Maryam. Wa'isala Nabi Isa ibn Maryamakan dati putrane. Ibn Maryamakan dati putrane Siti Maryam. Zalika bima'asaw wakanu ya'dadun. Zalika utai mungkono lu'ina. Mengapa mereka dilaknat? Zalika utai mungkono lu'ina iku bima'asaw. Iku bima'asaw sebab yento maksiat. Sepap yento teroko. Melanggarnya. Iku bima'asaw sebab yento teroko sofa'al ladina. Wa'kanu lan ono sofa'al ladina. Iku ya'adaduna ngeliwati patas. Iku ya'adaduna ngeliwati patas sofa'al ladina. Kanu layatana hauna'am mungkarin fa'aluhu. Kanu ono sofa'al ladina'ka'varu. Iku layatana hauna'am mungkarin saking barang mungkarin fa'aluhu. Kan ngelakoni sofa'al ladina'am mungkarin. Yang mungkarin saking barang mungkar fa'aluhu. Kan ngelakoni sofa'al ladina'am mungkarin. Labi'asaw sebab yento teroko. Kan ngelakoni sofa'al ladina'am mungkarin. Labi'asaw sebab yento teroko. Kan ngelakoni sofa'al ladina'am mungkarin. Kan ngelakoni sofa'al ladina'am mungkarin. Hikmah 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 menyiksa Hai natrati wakot nalan nyikso nya dan ngalap sopok ito ala dine wong akeh dholamu kangen yoyo sopwa ala dina ngalap biadabin nyikso biadabin kelawan sikso bayi sengkang banget bayi sengkang banget siksa yang berat bimakannu yapsukuna bimakannu sepap yento onok bimakannu sepap yento onok sopok ala dina dolamu bimakannu sepap yento onok sopok ala dina bimakannu iku yapsukuna fasik-fasik itu maknanya metu saking tohad iku yapsukuna metu saking tohad sopwa ala dina tidak taat kalau luina dijauhkan dari rahmat jadi ada lafad yang kadang-kadang dimaknani dengan bahasa Arab kayak luina tadi itu kluina dilaknat laknat itu kan bahasa Arab Hai bahasa Arab dimakni dengan bahasa Arab ya tambah bingung yapsukuna juga begitu yapsukuna fasik-fasik itu apa? fasik itu bahasa Arab fasik jadi bahasa Arab dimaknani dengan bahasa Arab bahasa Arab dimaknani bahasa Arab tambah bingung mana jawanya tadi mananya fasik itu metu saking tohad bimakannu sepap yento onok sopok ala dina dolamu iku yapsukuna metu saking tohad tapi biar kalau dimaknani Jawa begitu kan panjang jadi disingkat fasik gitu dong iku yapsukuna fasik sopok ala dina dolamu Hai fasik itu apa-apa? iya fasik nggak ngerti. fasik itu apa? iya fasik padahal maknanya metu saking tohad di bawah dengan padahal lindah murtad berlalu haladini nertaddu kalau dihח? i rtaddu kan murtad sokoh aladi murtad itu bahasa Arab mereka yang murtad-murtad itu apa ya murtad jadi irtad itu maknanya metu mekot Islam ya irtad itu mekot Islam murtad itu memutus keislaman semula beragama Islam lalu diputus itu namanya murtad kalau dimaknai bahasa Arab ya dipakpun bahasa Arab bimakanu sekta bintana sopala dinadolamu iku yapsuku nametu saking toat sopala dinadolamu walayatu fil babi kasiratun maklumatun walayatu tepiro-piru ayat walayatu tepiro-piru ayat iku maklumatun kang den warui iku maklumatun kang den warui iku maklumatun kang den warui wa ambala hadisu hanapun tepiro-piru hadis iku falawalu moqawdikan pertama iku anabi sayyid dinil kudri radiyallahu anhu koladau sopabi sayyid sami tukrumu sopainsun Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaku ledahu sopa Rasulman roa minkum munkaron fal yuwa yirhu biyadihi man utaisapanewong iku roa ningali sopaman minkum saking sirokapeh munkaron ing barang munkar fal yuwa yirhu moko pecek ngobah sopaman eng munkar biyadihi kelawan tangane men barang siapa melihat kemungkaran maka hendaklah dia bertindak dia melakukan tindakan perubahan kemungkaran itu dengan menggunakan tangan khusus kalau pakai tangan nggak bisa maka pakai lisan pakai mulut kalau pakai mulut nggak bisa maka pakai hati ini yang dijadikan dasar tingkatan berdakwah berdakwah dalam menghilangkan kemungkaran jadi ada tingkatannya ya Hai Oppen siapa yang menghilangkan kemungkaran pakai tangan siapa yang menghilangkan kemungkaran pakai hati itu sudah beda-beda orang yang menghilangkan kemungkaran pakai tangan itu adalah aparat karena mereka lah yang punya kewenangan jadi kalau kita menghilangkan ke kita bukan aparat menghilangkan kebongkaran pakai tangan itu salah namanya anarkis misalnya sweeping sweeping minuman keras kita datang ke warung-warung ke toko-toko Adam ada minuman keras kita ambil minuman kerasnya di panting dipecah misalnya di bledong itu anarkis namanya sweepingnya karena kita kita yang orang-orang biasa begini ini tidak punya kewenangan untuk menghilangkan kebongkaran menggunakan tangan Hai ada orang yang kebisannya itu pakai Lisa jadi menghilangkan kebongkaran pakai Lisa ya orang-orang yang tokoh ya tahu tokoh tapi bukan bukan aparat jadi apa tokohnya ini yang datang ke aparat tokohnya datang kabar Pak di sini ada orang jualan miras di sini ada begini di sini Hai jadi dia menghilangkan melakukan tindakan menghilangkan kebongkaran menggunakan mulut Hai dibilang ke aparat sini Pak ada warung jualan begini di sini pada tempat juga di sini bantuan itu kebongkaran menghilangkan nah yang melakukan tindakan nyata pakai tangan hit aparat yaitu polisi sopul pipin sebagainya itu Hai yang yang terakhir fabi kolbih ini ini pakai mulut nggak bisa pakai tangan gabis kalau orang biasa datang ke aparat lapor kamu siapa juga tidak didengarkan nanti karena tidak punya pengaruh lisannya tidak didengar oleh orang yang punya kewenangan makanya pakai hati saja fabi kolbih jadi menghilangkan kemungkaran dengan hati artinya hati kita tidak membenarkan terjadinya kemungkaran itu hati kita tidak menerima terjadinya kemungkaran hati kita tidak mendukung adanya kemungkaran itu Hai karena memang posisi kita begitu mulut kita nggak ada gunanya nggak punya kekuatan tangan kita juga enggak bisa tidak punya kewenangan Hai wadhalika adhaful iman wadhali kutemukono bikol bihi Hai wadhali kutemukono bikol bihi iku ataful imani luwe apasi iman Hai tidak menerima Hai tidak menerima kemungkaran dengan hati itu iman yang lemah tidak dibutuhkan iman yang kuat untuk Hai untuk tidak menerima kemungkaran untuk tidak menerima kemungkaran dengan hati itu itu tidak butuh keimanan yang kuat beda dengan eh bilisani orang yang tidak menerima kemungkaran menggunakan lisan itu butuh keimanan yang kuat kalau imannya lemah nggak bisa orang-orang tako mengurusung jawab polisi tako salah orang itu tako jadi tidak melaporkan nanti karena untuk menolak kemungkaran dengan lisan itu butuh keimanan yang kuat apalagi yang biadihi apalagi menghilangkan kemungkaran dengan tangan itu butuh keberanian orang yang punya keimanan yang lemah tidak mungkin berani melakukan kemuka menghilangkan kemungkaran dengan tangan tapi kalau menghilang tidak menerima karena kemungkaran dengan hati itu meskipun iman yang lemah bisa karena enggak butuh apa-apa kan ada ada apa-apa misalnya di sebelah ada berjudi orang minum untuk menolak itu itu biasa tidak butuh iman yang kuat dengan itu menolaknya mati hati kita menolak sudah selesai karena umpama ngomong enggak didengar nanti umpama merusak dengan tangan kita yang salah malah kita yang dihajat karena tidak punya kewenangan rawanku nyerita kening hadis soba muslimun imam muslim asani lahirihi walaikum walaikum